Pemirsa sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdangan Kota Pontianak, imbau masyarakat tidak berbelanja stok kebutuhan pokok secara berlebihan, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan kepanikan dan mendorong naiknya harga barang di pasaran. H-7 Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, seperti gula pasir, bawang, telur, dan daging ayam mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga sejumlah komponen pangan ini dipengaruhi permintaan cenderung tinggi selama puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Junaidi memastikan setelah stabilisasi harga akan bekoordinasi dan bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga kestabilan harga sesuai target di tahun 2023 ini. Selain itu, agar permintaan tidak meningkat terlalu tinggi, dirinya mengimbau masyarakat yang merayakan Idul Fitri dapat melakukan pengendalian pola belanja, yakni tidak belanja stok kebutuhan pokok secara berlebihan, karena dapat menimbulkan kepanikan dan mendorong naiknya harga barang di pasaran. Contohnya misalnya ayam, lalu ini itu misalnya 26,2, kemudian seran, masin, ya cerita, terkini itu tergantung merek, Junaidi memastikan hingga saat ini stok kebutuhan pokok di kota Pontianak, terutama beras, sayuran, dan daging masih aman tercukupi. Karenanya masyarakat tidak perlu panik dengan membeli stok kebutuhan pokok secara berlebihan. Endrapon TV memberi tekan.